Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, Pasal 2. Saudara juga sama jahatnya. Saudara mungkin berkata, bukan main jahatnya orang-orang yang saudara bicarakan itu. Tetapi tunggu dulu, saudara juga sama jahatnya. Bila saudara mengatakan bahwa mereka jahat dan seharusnya dihukum, berarti saudara berbicara mengenai diri sendiri, karena saudara juga melakukan hal-hal yang sama. Dan kita tahu bahwa Allah dengan adil akan menghukum siapa saja yang melakukan hal-hal seperti itu. Apakah saudara mengira bahwa Allah akan mengadili dan menghukum orang lain karena kejahatan mereka, tetapi akan membebaskan saudara, walaupun saudara melakukan hal-hal yang sama? Apakah saudara tidak menyadari kesabarannya terhadap saudara? Atau tidakkah saudara peduli? Tidakkah saudara menyadari bahwa selama ini ia menangguhkan hukumannya, supaya saudara dapat berpaling dari dosa? Maksud kebaikannya ialah untuk membawa saudara kepada pertobatan. Tetapi saudara tidak mau peduli. Dengan demikian, saudara seakan-akan menumpukan hukuman dahsyat bagi saudara sendiri, karena saudara mengeraskan hati dan tidak mau berpaling dari dosa. Pada hari penghakiman kelak, Allah akan menjadi hakim yang maha adil bagi semua orang. Ia akan memberi ganjaran kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ia akan memberi hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun dan sabar melakukan kehendaknya. Tetapi ia memberi hukuman yang dahsyat kepada mereka yang melawan kebenarannya dan yang berjalan di jalan yang jahat. Murkanya akan dicurahkan ke atas mereka. Tetapi akan ada kemuliaan, kehormatan, dan kesejahteraan dari Allah bagi semua orang yang patuh kepadanya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Ia akan menghukum dosa, dimanapun dosa itu didapati. Ia akan menghukum orang kafir bila mana mereka berdosa, meskipun mereka belum pernah memiliki hukum-hukum Allah secara tertulis. Sebab jauh dilubuk hati mereka, mereka tahu membedakan yang benar dan yang tidak benar. Hukum-hukum Allah tertulis di dalam hati mereka. Suara hati mereka sendiri menuduh atau kadang-kadang membela mereka. Dan Allah akan menghukum orang Yahudi yang berdosa. Sebab mereka memiliki hukum-hukum Allah yang tertulis, tetapi tidak menaatinya. Mereka tahu apa yang benar, tetapi tidak melakukannya. Keselamatan tidak diberikan kepada mereka yang sekedar mengetahui apa yang harus diperbuat. Melainkan kepada mereka yang melakukannya. Harinya pasti tiba, bila mana atas perintah Allah, Yesus Kristus akan menghakimi kehidupan pribadi tiap-tiap orang, yaitu segala rahasia hati dan pikiran yang tersembunyi. Ini adalah bagian dari rencana Allah yang besar, yang saya beritakan. Ajarlah diri saudara sendiri. Sebagai orang Yahudi, saudara sekalian beranggapan bahwa hubungan saudara dengan Allah baik-baik saja, karena ia memberikan hukum-hukumnya kepada saudara. Saudara membanggakan diri dengan mengatakan bahwa saudara adalah sahabatnya yang istimewa. Ya, saudara mengetahui kehendaknya. Saudara tahu membedakan antara yang benar dan yang tidak. Saudara menjunjung yang benar karena hukum-hukumnya telah diajarkan kepada saudara sejak kecil. Saudara demikian yakin akan jalan kepada Allah, sehingga saudara dapat menunjukkan kepada orang buta. Saudara menganggap diri sebagai sinar mercusuar yang menunjukkan jalan menuju Allah kepada orang yang sesat dalam kegelapan. Saudara mengira bahwa saudara dapat menuntun orang bodoh dan bahkan mengajar anak-anak mengenai perkara-perkara Allah. Karena saudara sungguh-sungguh mengetahui hukum-hukumnya yang penuh dengan segala pengetahuan dan kebenaran itu. Ya, saudara mengajar orang lain. Tetapi mengapa saudara tidak mengajar diri sendiri? Saudara mengatakan kepada orang lain supaya jangan mencuri. Bukankah saudara sendiri mencuri? Saudara mengatakan berbuat zinah adalah dosa. Bukankah saudara sendiri melakukannya? Saudara berkata, Janganlah menyembah berhala. Tetapi nyatanya, saudara mendewa-dewakan uang. Saudara begitu bangga karena mengetahui hukum-hukum Allah. Tetapi saudara menghina dia dengan melanggar hukum-hukum itu. Tidak heran bila dalam kitab suci dikatakan bahwa dunia mencerca Allah karena saudara. Menjadi orang Yahudi barulah berarti jika saudara menaati hukum-hukum Allah. Tetapi jika tidak, maka saudara tidak lebih baik daripada orang kafir. Dan jika orang kafir menaati hukum-hukum Allah, apakah Allah tidak akan memberikan kepada mereka segala hak dan kehormatan yang semula direncanakannya bagi orang Yahudi? Sesungguhnya, orang kafir itu akan lebih baik keadaannya daripada saudara. Orang Yahudi yang banyak mengetahui tentang Allah dan yang memiliki janji-janjinya, tetapi tidak menaati hukum-hukumnya. Saudara disebut Yahudi bukan karena keturunan atau karena upacara khitan. Orang Yahudi yang sejati ialah yang hatinya benar dihadapan Allah. Sebab Allah tidak mencari yang dikhitan, tetapi yang hati dan pikirannya sudah dibaharui. Siapa yang mengalami pembaharuan dalam hidupnya akan mendapat pujian dari Allah, meskipun tidak dari saudara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.